Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini gue mau sedikit cerita ya teman-teman ya Ini perawatan luka online ya teman-teman ya Yang dilakukan oleh keluarga sendiri Nah ini lukanya, nah sebelumnya tuh seperti ini teman-teman ya Yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu adalah post operasi Ya jadi gue mau cerita disini pasiennya itu adalah pasien dengan diabetes militus teman-teman Ya gue lupa kadar gulanya berapa waktu itu intinya tinggi Ya terus dilakukan operasi debris demand dan hasilnya seperti yang di kanan Singkat cerita pasiennya pulang dan anaknya kontak gue karena dapet nomor gue dari youtube Nah disitu waktu gue kontak-kontakan gue jelasin ya teman-teman ya tentang cara perawatan luka Ya tuh teman-teman bisa lihat ya lukanya gue bilang masih jelek waktu awal-awal Karena warna dasarnya tuh belum kelihatan teman-teman luka seperti ini Ya kalau dilihat masih banyak jaringan mati Ya bahkan hampir 100% ya 95% itu masih jaringan mati teman-teman Ya belum kelihatan jaringan sehat Nah setelah beberapa kali ganti balutan teman-teman Nah hasilnya seperti ini Jadi memang si pasien ini gak rutin ngirim ganti balutan ya Ini kalau gak salah gantian ketiga ya Jadi hasilnya full granulasi ya teman-teman ya hampir sembilan Oh udah pokoknya udah banyak lah teman-teman Ya disini gue sambil cerita teman-teman sambil lihat aja gambar perkembangannya Jadi disini gue menggunakan sistem autolisis debris demand teman-teman Ya kebetulan waktu itu gue belum ngeluarin produk gue sendiri Jadi akhirnya beliau gue anjurkan menggunakan salep yang ada kandungan zincnya Ya bisa dibilang salep tersebut ya gue anjurin kalau gak salah pakai medkovazin ya teman-teman ya Terus ya hasilnya seperti ini ya Jadi salep itu wajib banget tebal teman-teman ya Intinya sama cara melakukan perawatan lukanya Ya itu luka wajib banget disabunin khusus menggunakan sabun cuci luka ya teman-teman Ya karena memang apa namanya Kalau gak disabunin teman-teman ya lukanya pasti akan kotor gitu Jadi memang yang disini gue lakukan adalah menggunakan modern dressing Ya kita cuci menggunakan sabun khusus cuci luka Terus dispray menggunakan spray antiseptik Ya waktu itu gue nganjurin pakai apa lupa dah Pakai oktadin spray atau gak Banyak sih mereknya ya antiseptik spray Bisa oktadin spray, bisa kill bug, bisa sterobug Ya macem-macem teman-teman Nah terakhir gue anjurkan menggunakan salep yang ada kandungan zincnya Bisa medkovazin, bisa epitel cream, bisa sanoskin, bisa Pokoknya banyak teman-teman ya Intinya disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua Nah disini pun gulanya bagus terus ya teman-teman ya Karena memang pasien ini kooperatif banget ya Dalam pola makan dan kontrol gula darah teman-teman Serta mengkonsumsi obat Ya itu granulasinya tuh bagus-bagus banget teman-teman ya Grundul-grundul Nah yang grundul-grundul itu yang kayak bentol-bentol Itu adalah granulasi atau gak jaringan yang tumbuh Ya luka kalau warna dasarnya masih bukan merah Masih putih, banyak hitam Tidak akan timbul granulasi teman-teman Yang bisa timbul granulasi Yang hanya lukanya berwarna merah Ya Nah disini tuh udah mulai tumbuh epitel ya teman-teman ya Teman-teman lihat di pinggirannya tuh warna putih pink-pink gitu ya Lebih pink sih ya Nah itu adalah epitel ya Jadi nanti kulitnya menutup akan dari sudut-sudut ujung teman-teman Pokoknya dari pinggir-pinggir akan menjalan ke tengah-tengah seperti itu Ya luka akan cepat sembuh kalau suasananya lembab ya teman-teman ya Tidak basah tidak kering Nah ini balutannya tuh diganti per 3 hari sekali Awal-awal kalau gak salah dia tuh rembes mulu Jadi baru 2 hari langsung ganti 2 hari langsung ganti Tapi kalau kita menggunakan model metode modern racing kayak pasien ini Ya intinya balutan bisa diganti per 3 hari sekali kalau tidak rembes Tapi kalau baru 1 hari udah rembes banyak Itu wajib banget teman-teman ganti Karena kalau gak diganti Nanti biasanya akan ada resiko Apa namanya Pinggirannya tuh jadi lecet-lecet gitu teman-teman Untuk jaringan yang sehat Ya tapi kalau memang tidak banjir Basahnya cuma asal-asal sekedar rembes Tapi tidak banyak tidak masalah Ya karena memang kalau diganti setiap hari Takutnya nanti proses autolisisnya Ya itu tidak berjalan dengan baik Ya apalagi kalau lukanya tuh masih banyak putih dan hitam-hitamnya Ya bahkan gue pernah ya Kalau memang lukanya masih berwarna hitam Disitu gue tempel hidrogel Terus gue tutup pakai plastik wrap Ya itu bertahan 5 hari teman-teman Pas 5 hari gue buka Itu lukanya membenyek semua Ya jadi autolisisnya berhasil Dan bisa menghemat waktu teman-teman Seperti itu Nah teman-teman bisa lihat ya teman-teman Ya ini tuh bagus banget teman-teman Warnanya udah merah banget Ya dan kalau teman-teman perhatiin Lukanya juga sudah makin mengecil Nah memang banyak banget luka pasien diabetes itu Di mata kaki Gue juga gak tau dah Ya banyak banget di daerah situ Ya di ujung kaki juga banyak Di sela-sela jari juga banyak Intinya teman-teman Untuk Apa namanya Supaya berhasil dalam melakukan perawatan luka Ya gulanya itu harus terkontrol teman-teman Untuk pasien diabetes Karena kalau gulanya tinggi terus Di atas 200 terus Biasanya Ya luka bukan akan membaik Tapi akan makin melebar Walaupun teman-teman Menggunakan salep apapun Semahal apapun Perawat sehebat apapun Ya disini tuh Gue kalau dalam melakukan perawatan luka Itu pasien pasti Gue tetap suruh Anjurkan kontrol Ke dokter penyakit dalam Supaya dapet obat yang sesuai Teman-teman Ya jadi teman-teman Kebanyakan di kita juga Ya orang kalau mau Minum obat Itu nanya di apotik Ya orang apotik Memang tau obat Tapi kan obat gula itu Ada banyak ya Ada banyak macem ya Nah baiknya Teman-teman itu konsultasi Ke dokter spesialis Penyakit dalam langsung Ya teman-teman ya Nah ini lukanya ya teman-teman Udah makin bagus Ya teman-teman Ya disini pokoknya Anaknya selalu ngabarin Memang ya setiap ganti balutan Tapi beberapa kali itu Suka kelupaan ya teman-teman Ya ada memang gambar Tapi disini yang gue lebih tampilkan Adalah videonya teman-teman Seperti itu Ini full murni online ya teman-teman ya Nah jadi konsul ini Berbayar seikhlasnya Kalau teman-teman Keterbatasan biaya Teman-teman gak perlu bayar Ya Kalau teman-teman Daerahnya di Jabodetabek Gue bisa datang ke tempat teman-teman Langsung buat lakukan perawatan luka Biasanya sekali perawatan Langsung gue ajarin Dari A sampai Z Sampai cara proses Perkembangan Lukanya tuh seperti apa Ya Nah tuh teman-teman bisa lihat ya Ini lukanya udah makin membaik Teman-teman Ya bang ini luka begini Boleh jalan gak sih Ya boleh-boleh aja teman-teman Apalagi kalau bisa ganti Balutan sendiri kan Nanti kalau rembes Atau gak berdarah Kan bisa langsung diganti Seperti itu Untuk yang mau nanya-nanya Tentang luka Atau gak mau konsultasi online Nanti nomernya gue Tercantumin di bawah ya teman-teman Di kolom deskripsi Atau gak kolom komentar Kalau gue lupa Naruhin ya teman-teman Bisa share Atau gak Scroll ke bawah Ke video-video yang lama Sekian videonya dari gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.